Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Di video kali ini, Mama Atta mau buat puding cake triple coklat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan loyang, lalu alasi loyang dengan kertas roti Untuk loyangnya, saya pakai ukuran 18x18 cm Setelah dialasi kertas roti, loyangnya disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 50 gram dak kompon coklat Untuk coklatnya, saya pakai veneza coklat button Lalu masukkan 90 ml minyak goreng Didihkan air di dalam panci Lalu letakkan wadah berisi dak kompon coklat dan minyak goreng di atasnya Kemudian ini ditim hingga coklatnya meleleh Setelah dak kompon coklatnya meleleh, ini diaduk hingga tercampur rata Nah ini minyak goreng dan dak kompon coklatnya sudah tercampur rata Angkat wadah dari panci, lalu ini disisihkan dulu Siapkan wadah, lalu masukkan 3 butir telur 90 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan jembung Setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP Setengah sendok teh vanila Kemudian ini dimixer hingga mengembang, kental dan berjejak Sekitar 10 menit menggunakan kecepatan maksimal Setelah sekitar 10 menit dimixer, ini adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak Lalu matikan mixernya Jadi setelah mengembang, adonannya akan berwarna putih dan kental berjejak seperti ini Masukkan 30 gram coklat bubuk atau setara dengan 3 sendok makan jembung 65 gram tepung terigu, kalau untuk takaran sendok ini tidak terlalu tinggi menggunung Dan tidak terlalu rata Tetapi jembung atau munjung seperti ini Setara dengan 6,5 sendok makan jembung Setengah sendok teh baking powder Lalu ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergumpal Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas Aduk adonan secara perlahan supaya tekstur adonannya tetap kental Nah ini adonannya sudah tercampur rata Kelihatan teksturnya masih tetap kental Kemudian masukkan campuran minyak goreng dan dak kompon coklat yang telah ditim sebelumnya Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata dengan teknik aduk balik Ini diaduk dari bawah ke atas Pastikan tidak ada endapan cairan di adonan Karena kalau masih ada endapan cairan ketika dikukus kek atau browniesnya ini bisa bantat Nah ini adonannya sudah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di adonan Kemudian tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti Hantakan loyang beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan ini akhir kukusannya sudah mendidih Masukkan loyang berisi adonan Kemudian ini dikukus sekitar 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Jika menggunakan tutup kukusan yang datar lapisi dengan kain atau serbet bersih Supaya uap air tidak menetes ke adonan Setelah 25 menit dikukus buka tutup kukusan Lalu lakukan tes tusuk Jika sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan Ini tandanya cake atau browniesnya sudah mateng Lalu angkat dan keluarkan loyang dari kukusan Kemudian langsung keluarkan cake dari loyang Lalu lepaskan kertas roti dari cake Potong sedikit bagian atas cake supaya bentuknya rata Lalu masukkan kembali cake ke dalam loyang Lalu ini disisihkan dulu Siapkan panci lalu masukkan 100 gram gula pasir Satu bungkus bubuk agar-agar putih Lalu ini diaduk dulu hingga tercampur rata Supaya nanti ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya tidak menggumpal Masukkan 1 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan coklat bubuk 800 ml susu cair Ini susunya saya tuang sebahagian dulu Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Sampai adonannya halus, licin, dan tidak ada bahan yang bergumpal Nah ini adonannya sudah tercampur rata Jika dirasa masih ada yang bergumpal Adonannya boleh disaring dulu Lalu masukkan sisa susu cair 50 gram dakompon coklat 50 gram coklat putih Nyalakan api sedang Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental Sampai terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong dan menggumpal Setelah adonan mendidih, mengental, dan meletup-letup seperti ini Ini tandanya adonannya sudah mateng Lalu matikan api kompornya Kemudian ini lanjut diaduk terus sampai uap panasnya hilang Agar adonannya tidak menggumpal Jadi ini harus diaduk terus ya sampai uap panasnya hilang Supaya nanti adonannya halus, mulus, dan tidak bergumpal Setelah uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang, tuang adonan ke dalam loyang di atas kek Tuang adonannya secara perlahan Jadi adonannya dituang setelah uap panasnya hilang supaya keknya tidak mengambang Nah ini seluruh adonan sudah selesai dituang ke dalam loyang Biarkan sebentar hingga bagian atasnya membentuk lapisan sekitar 30 menit Sambil menunggu, masak adonan selanjutnya Siapkan panci, lalu masukkan 100 gram gula pasir 1 bungkus bubuk agar-agar putih 1 sendok makan tepung maizena Kemudian ini diaduk dulu hingga tercampur rata Agar nanti ketika memasukkan cairan bubuk agar-agarnya tidak menggumpal Masukkan 800 ml susu cair Ini susunya saya tuang sebahagian dulu Lalu aduk adonan hingga tercampur rata Sampai adonannya halus, licin, dan tidak ada bahan yang bergumpal Nah ini adonannya sudah tercampur rata Lalu masukkan sisa susu cair 100 gram coklat putih Nyalakan api sedang Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan mengental Sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak mudah gosong dan menggumpal Setelah mendidih, mengental, dan meletup-letup seperti ini Ini tandanya adonannya sudah mateng Lalu matikan api kompornya Kemudian ini lanjut diaduk terus sampai uap panasnya hilang Agar adonannya tidak menggumpal Jadi cara memasaknya sama dengan memasak puding coklat sebelumnya Sebelum menuang lapisan coklat putih Pastikan puding coklat sudah membentuk lapisan dan sudah kokoh untuk ditimpah Jadi tidak usah ditunggu sampai keras atau padat Tuang adonan secara perlahan dengan gerakan memutar Jadi adonannya tidak menekan di satu titik Jadi kalau adonannya terlalu cepat dituang dan menekan di satu titik Kemungkinannya puding coklatnya akan ambles Jadi menuang adonan putihnya ini tidak usah sampai puding coklatnya mengeras atau set Supaya menempel satu sama lain Kalau puding coklatnya sudah sempat mengeras Sebelum menuang lapisan putih Permukaan puding coklatnya ditusuk-tusuk dulu dengan garpu Supaya nanti ketika set dia tetap akan menempel Kemudian ini dibiarkan dulu hingga dingin dan padat Lalu simpan di dalam kulkas bagian chiller sekitar 4 jam Hingga padat dan dingin Karena ini dimakan dingin makin enak Setelah sekitar 4 jam disimpan di dalam kulkas Keluarkan puding coklat dari loyang Selamat menikmati Selanjutnya potong puding dan pudingnya siap untuk disajikan Ini bagian pinggirannya boleh dirapikan dulu Nah kelihatan ini setiap lapisan pudingnya ini menempel Dan hasilnya cantik banget ya Ini dia puding cake triple coklatnya sudah jadi Hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain Kelihatan ini dari potongannya puding cake ini lembut banget Legit Ini saya kasih sedikit puding lapisan putih Bismillah Ini enak banget Mantep Rasanya super lembut dan nyoklat banget ya Ini enak banget Manisnya pas Segar banget di mulut Creamy dan legit banget ya Ini enak banget ya Mantep Rasanya nyoklat Lembut Legit dan segar banget di mulut Lumer di mulut Cakenya ini super lembut Kalau mau disiram dengan Flavanila juga boleh Resepnya boleh dilihat di video Puding Roti Tawar Flavanila yang pernah Saya buat sebelumnya Hasilnya cantik banget ya Ini enak banget Mantep Recommended Nomor